Hezbollah kembali melakukan serangan ke wilayah Israel Utara tanpa henti. Perang antara Hezbollah dengan Israel memanas dalam dua hari terakhir ini. Kobaran api besar muncul di wilayah Haifa saat rudal Hezbollah mengenai sebuah bangunan. Dalam video yang beredar tanpa penduduk Israel ketakutan, berlarian mencari perlindungan. Peristiwa itu terjadi pada selasa 24 September 2024 di pangkalan Angkatan Laut Israel. Menurut IDF, tiga pesawat nirawak diluncurkan Hezbollah dalam serangan tersebut. Dua diantaranya diklaim Israel bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara. Dilansir dari The Times of Israel, tidak ada korban luka dalam serangan tersebut. Adapun lokasi tersebut menampung unit Komando Syaitet 13 Israel. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!